Hai co-friends, pada soal ini kita diminta memperhatikan gambar berikut. Kita diminta menyebutkan jumlah sisinya dan juga bangun datar yang membentuk segi banyaknya. Nah sekarang, segi banyak itu sendiri adalah bangun tertutup yang mempunyai sisi-sisi garis lurus yang menyatu dan tertutup. Jadi sisi itu adalah garis-garis yang berhubungan pada segi banyak. Nah kalau kita mau lihat, contoh salah satu sisinya itu adalah yang berada di sebelah sini. Ini satu sisi. Kalau kita perhatikan, segi banyak itu umumnya sisi-sisinya merupakan garis lurus. Tapi di sini ada juga yang merupakan garis lengkung seperti ini. Jadi tadi sudah satu, lalu dua, lalu di sebelah sini tiga, kemudian di sebelah sini empat, lima, dan enam. Jadi jumlah sisinya itu ada enam. Sekarang kalau kita tarik titik-titik di sebelah sini dan titik-titik di sebelah sini, maka dapat kita lihat. Pertama terdapat segi tiga, lalu ada persegi panjang, dan yang terakhir setengah lingkaran. Nah kita sudah selesai mengerjakan soal ini, smart belajaran ya ko, friends.